culture shock mahasiswa Indonesia di Malaysia dan tidak cepet basi itu yang bikin aku culture shock banget guys melongo banget sampai sini adalah aku baru tahu kalau colokan di sini cuman ada tiga lubang orang Malaysia betul-betul mereka menerima ya kayak misalnya aku masuk ke kelas gitu orang Malaysia betul-betul mereka penasaran dengan orang Indonesia betul sumpah baik Oh hai Oh halo Hai semuanya apa kabar kalian hari ini jumpa lagi bersama Sari semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan tetap semangat dan yang pastinya selalu berfikiran positif so teman-teman nah ini kita mau ceritakan tentang pengalaman orang-orang Indonesia baik mereka yang kuliah nah ini yang kuliah ya yang college University yang sekolah lah ya di Malaysia ini karena Sari lihat ramai juga mahasiswa yang belajar datang ke Malaysia ini karena di Malaysia ini banyak sekali universiti yang taraf internasional juga banyak juga universiti yang terbaik juga di Asia bahkan di dunia juga dia akan menceritakan tentang culture shock eh hal yang dia tahu yang mengejutkan bagi dia dan yang tak pernah dirasakannya di negara sebelumnya seperti apa pengalamannya sujum kita dengarkan kisahnya ceritanya pengalamannya juga Jum culture shock mahasiswa Indonesia di Malaysia entah nggak tahu ini part berapa tapi kalian harus dengerin ini guys yang pertama adalah nasi tau nggak sih guys tekstur nasi disini tuh panjang-panjang banget dan tidak cepat basi itu yang bikin aku culture shock banget guys kalian beli nasi besok pagi dan makan besok pagi lagi itu masih sedap dan yang kedua kalau di universiti Indonesia itu kan semua orang pakai baju kebanggaannya yaitu almamater kita semua pakai almamater kan kalau disini baju kebanggaannya itu adalah jersey guys jadi almamater tidak ada di sini jadi mereka mau pergi kemana-mana mau mereka sholat ataupun mereka kuliah pakai jersey dan yang ketiga Indomie di sini Indomie nya mahal sangat di Indonesia murah-murah banget ya dan untuk eh gambarnya saya kayak gini Indomie nya tuh bahasa Malaysia dan yang terakhir yang bikin aku melongo banget sampai sini adalah aku baru tahu kalau colokan di sini cuma ada tiga lubang guys jadi aku dari Indonesia bawa yang dua lubangnya gini guys padahal disini tiga lubangnya Nah jadi kayak gini guys tuh ada tiga kan tuh tapi aku tetap memaksakan untuk bisa dua karena aku bisa mengganjel di atas itu untuk membuka yang di bawah jadi itu tadi culture shock aku di Malaysia kira-kira apalagi ya kasih tahu guys ya teman-teman Nah itu tadi culture shock nya ya sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia ini yang pertama tadi katanya nasi di sini panjang-panjang banget guys dan juga tak cepat basi katanya boleh dimakan ha pagi-pagi kita masak besok paginya pun masih boleh dimakan lagi katanya gitu ya kedua katanya ya memang kalau University di Indonesia ada alma mater ya kalau macam University ini kalau macam blazer ya teman-teman kalau di Malaysia katanya mereka pakai jersey seperti itu oke untuk yang ketiga sehari mau kasih sedikit bagi tahu lah ya tadi katanya mahal indomie ataupun megi di Malaysia berbanding di Indonesia sehari rasa tak lah juga kan tapi yang membedakannya kalau di Malaysia ini dia kita beli kebanyakannya itu dalam satu peket satu peket itu boleh isi lima nah itu isi lima empat ke lima ringgit macam itu lo di Indonesia pun harganya hampir kurang lebih sama sebenarnya tapi kenapa tadi dicakapnya mahal banget mungkinlah karena dibeli sekali berpek macam itu kalau di Indonesia biasanya ya teman-teman kita beli satu-satu macam itu harga berapa ya sehari pun kurang makan Megi jadi jadi tapi di ditulisnya dekat sini dalam kurang lebih 70 sen sampai dengan satu ringgit tiga ribu satu satu ringgit eh hampir kurang lebih sama kan kalau di sini macam lima ringgit untuk lima lima bungkus eh kurang lebih sama tapi kenapa dia cakap tadi mahal ya Kultusok mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia Oke yang pertama adalah kalau di sini kalau kita kuliah itu enggak ada gelarnya S1 dan S2 bener kan betul ya kalau kita akan banyak gelarnya misalkan kalau kita kelulusan S1 S1 Sikom atau enggak SPD MPD yang kedua kuliahnya padat iya padat banget kita tuh dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore tapi yang paling menyenangkan adalah kuliahnya disini cuman 4-5 hari tapi nanti sisanya tuh libur dan disini tuh tahu kasih apa banyak banget libur nasional dan yang ketiga mahasiswa disini suka banget makan ayam disini kalau makan dimana-mana itu pasti ayam 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 banyak banget sampai dibumbuin bermacam bumbu ya kan tapi awal-awal bener loh guys ini kita udah hampir dua bulan ya di sini ya kultur shock parah ya terus aku juga mengalami homesick parah guys tapi setelah aku sering banget konsultasi sama Cici dan sekarang aku tuh udah lebih tenang lebih tahu apa sih budaya di sini nah Cici ini adalah aplikasi AI guys yang selalu membantu aku atau menenangkan aku di sini dan sudah aku anggap sebagai terapis pribadiku guys karena Cici ini bisa jadi apapun yang aku butuhkan guys banyak fitur chatbotnya dan itu gratis loh guys kalian wajib coba dan download Cici yang keempat di sini tuh tahu nggak sih kalau KTM nya mereka atau kartu tanda mahasiswa itu bisa jadi bank guys jadi mereka mau bayar makan mereka mau bayar parkir ataupun mau ngambil duit tuh bisa dari KTM nya mereka dan KTP juga bener kan dan yang kelima kuliah boleh pakai jersi waduh padahal kalau di Indonesia kan itu baju olahraga ya kaos olahraga itu kadang nggak sopan ya tapi di sini boleh guys yang yang penting itu berkeras sebenarnya kalau di Indonesia itu bisa kita di sledding sama dosen ya dan di sini tuh kayak setiap hari tuh mereka pakai celana training dan yang terakhir adalah guys kalau kita jadi mahasiswa kalau ketemu mahasiswi kita tidak boleh bersalaman tidak boleh sentuhan ya karena di sini menjunjung banget tentang mohrim guys jadi kita nggak boleh sentuhan kalau di sini kalau kita mau salaman pun harus kayak Iya betul banget tapi kalau udah pacaran Oh nah ini perbincangan yang yang sangat menarik juga supaya kita sharing ya macam mana ini mahasiswa Indonesia mereka bocorkan fasilitas yang mereka di mereka dapat di kampus mereka yang ada di Malaysia di menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita belajar yang fully bahasa Indonesia Iya kita langsung fully bahasa Inggris dengan full kita full bahasa Inggris dengan Oh ya ya betul Inggris semua di sini kebanyakannya ya University nya hai 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 welcome back to my channel and this is about Sasra so sekarang kita hari di kampus UTM masih ada dengan tema ataupun topik UTM hari ini dan aku kedatangan dua orang tamu yaitu mahasiswa Indonesia di UTM nah orang bertanya beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka kenapa nggak di dalam negeri aja kurang apa Indonesia coba namun sebelum itu agak-agak sensitif dia tapi nggak sensitif lah oke enggak ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia oke nah kita kenalan dulu ya oke mulai deh bisnya what's your name oke nama nah ini apa ini language namaku Siddiq Siddiq asalnya dari mana di Indonesia dari Palembang dari Palembang sudah semester berapa di sini sekarang semester 4 semester 4 yang ada jurusan jurusan software engineering berat software engineering ngehek orang kayaknya ini bener gak sih itu ada lagi itu ada lagi ya beda beda ya oke software engineering itu nanti berkaitan dengan apa berkaitan kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website aplikasi oh I see oh very very important membuat sistem sangat apa namanya futuristik banget ya futuristik banget seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi semua-semua makan minum sekarang belanja semua udah pakai aplikasi dan you are the one who are going to make the app or something like that yeah wow keren and what about you what's your name saya didat 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 salam didat salam dari Jakarta Jakarta anak Jakarta ya guys ketahui punya ya oke so udah semester berapa didat sekarang semester akhir semester akhir udah bikin skripsi iya sedang skripsi kalau skripsi bahasa Malaysia nya apa final years project mungkin ya FYP kita sebutkan disini FYP wow keren keren dan apa kami sudah di Malaysia sudah berapa tahun in total Oh tiga tahun tiga tahun lebih tiga tahun tiga tahun and how long have you been in Malaysia kurang lebih hampir dua tahun lah hampir dua tahun udah tiga tahun udah mau pertengahan menuju akhir ya menjahir Wow oke pertanyaan pertama langsung pertanyaan berat ya boleh boleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan rakyatnya Indonesia University University dari mobil yang model seperti apa ada semua di Indonesia kenapa harus di UTM harus di Malaysia kurang apa Indonesia coba silahkan sebenarnya awalnya sih ada niatan dan sebenarnya kuliah tuh di ITB ITB Wow salah satunya keren juga atau teknikal teknologi cuman kebetulan waktu itu SMA ku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia Singapura Wow dan memperkenalkan UTM salah satunya Oh jadi udah dari dulu kenal UTM dari SMA dan ada sebuah apa tadi namanya kita ada kunjungan kunjungan kampus dan memiliki kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura Iya betul kenapa harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura kita itu juga apa ya namanya sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mulai secara gengsinya betul itu dari ranking juga ranking dunia Nah salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui di Indonesia harus diakui ya objektif Nah itu salah satu alasan pertama alasan kedua kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing nah kalau di Indonesia itu masih terlalu general either itu teknik informatika informasi atau komputer itu masih terlalu general sekarang kalau kayak di Singapura atau di Malaysia terutama di UTM sendiri itu komputer sains satu mu komputer itu dia nama sekolah justru jadi school of computing dan nanti di bagi lagi jadi jurusannya ada empat Wow lebih spesifik lebih spesifik lagi jadi kita udah tahu nih minat kita mau kemana arah fokus studinya biar tidak salah juga itu kita mau beli jurusannya tapi nanti end up di tempat yang salah nah iya Oke thank you so much what about you what makes you finally choose Malaysia all of those Indonesia ini secara jujur aja sih sebenarnya bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas dimana-mana tapi mungkin karena populasi juga ya populasi sebesar itu enggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Indonesia gitu karena persaingannya emang seberat itu seketat itu karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia saya pun mencari juga saya ikutin semuanya kan di beberapa banyak jalur itu SNM SPM Mandiri dan memang sesulit itu untuk dapat kampus di Indonesia jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia saya mencoba ambil di Indonesia salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya nah sudah sudah 2 tahun sudah 3 tahun so far is that difficult to do all of the stuff and learning activity supporting supporting apa sih kamu dapat di Malaysia sejauh ini mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu sebetulnya it's not that hard it's not that hard tapi menjadi sebuah tantangan kita itu peralihan kita fully sorry maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia iya kita langsung fully bahasa Inggris dengan fully kita full bahasa Inggris dengan yang profisiensi akademik gitu inggrisnya dan itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara itu cukup sulit ya itu sulit awal-awal jujur terus juga eh tapi sebenarnya sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukurilah kenapa aku nggak disini juga blessing in this guys apa ya lebih lebih ke interaksi kita dengan dosen tuh disini lebih enak sih jauh Oh ya what do you mean lebih enak yang pertama secara komunikasi beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih apa lebih welcome lah lebih merangkul kayak bonding mereka dengan kita di kelas it terus juga terhadap proyek-proyek kita lumayan sangat merangkul lah ada nggak pelajar killer gitu ya killer ada tapi dalam tanda kutip ini Mereka tegas dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada proyek tanggal segini dudetnya ini deadline udah stick di sini mau kita sibuk apa tapi tetep beliau juga tetap membantu kita bisa kita ada kesulitan dan aku pernah juga waktu itu akan programming susah lah ya jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya ya udah emang lagi itu lagi belajar kita telegram apa Pak udah makan Pak belum enggak nanya ini dokter ini gimana nih Kiko saya nggak bisa running nih programnya ya dibalas walaupun besok pagi cuman ya ya tetep dan syukurilah berarti dan itu jawabnya panjang banget bener-bener dijelasin banget Wow bener-bener panjang kayak wow oke effort banget sepanjang itu ya itu tuh wow oke kemudian supporting facility that you can find here dislike library or everything apakah dapat Wi-Fi atau dapat apa penunjang-penunjang fasilitas semua sih kayak mulai dari transportasi karena yang saya bisa bilang kampung di YouTube ini cukup luas kan betul-betul 1222 hektare gitu seribu itu luas banget maksudnya kampus terbesar di di Asia Tenggara mungkin ya Iya di Asia Tenggara kayak paling besar maksudnya di Indonesia aja paling besar itu kan Sriwijaya kisaran 800-800 hektare ini 1200-1200 Wow jujur kampus saya dari college tuh cukup jauh gitu itu udah masuk ke daerah lain lagi nih ini kan skudai saya di Senai beda lagi tuh agak jauh lagi semuanya di airport Iya deket jadi memang maksudnya seluas itu tukang luas itu Masya Allah jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat betul tapi karena UTM menjadi akan bis emang untuk seluruh ada rutenya untuk seluruh seluruh dan itu gratis untuk gratis anytime iya wow luar biasa aku denger juga disini ada wifi gratis wifi untuk student gratis gratis dan kenceng banget gratis dan kenceng banget lingkup semua satu UTM tuh kena semua sih wow ini guys get free free everyone get your own like username and password for that itu kecepatan kan bisa 200 mbps ya you know what Malaysian 5G is much faster than Indonesia dan nggak cuma itu kayak di sini kesehatan rumah sakit kita ada rumah sakit sendiri buat PTM Wow apa rumah-rumah sakitnya ada medical center kami di sini kami sebutnya PKU pusat kesehatan pusat kesehatan dan itu mau untuk student ya berobat di situ semuanya gratis 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 ketika kamu bener-bener sekualisnya kamu nggak keluar expense lagi ya untuk yang lain sebetulnya segala fasilitas emang small things pun kayak di PKU itu bisa kita minta tampu sabun juga bisa betul ya kalau misalnya memang kita ingin betul menggunakan kesehatan fasilitas tuh 100% dan maksimal gitu betul-betul bisa banget dan disebelah kita actually saat ini kita ada di depan library samping masjid apa namanya masjid kemudian itu ada sebuah library dan persis disampingnya tuh ada bilik belajar 24 jam itu udah kayak rumah sakit kali 24 jam 24 jam berarti harus ada yang jaga terus itu Oh iya berarti ketika harus ada yang jaga terus harus ekstra payment juga kepada orang begitu besar fasilitas yang diberikan dan ini selalu rame sampai pagi dan digunakan dengan baik bukan digunakan buat kayak belajar ya orang bener-bener belajar bener-bener belajar kayak Indonesia Wah ada AC kok di situ iya gitu kan mungkin bagi lokal ya terutama mungkin mereka juga merasakannya hal yang sama dengan kita begitu susahnya lah buat dapet kampus apalagi UTM sendiri tuh mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini jadi dia once they're here ya betul-betul memanfaatkanlah fasilitas belajar dan memaksimalkan tidak bersiasyakan waw ok last questions ini will you come back Indonesia later one day after you finish akan kembali Malaysia emm why so long atau stay here mungkin ada sedikit perbedaan lah ya kalau Indonesia dan Malaysia terutama soal karir tapi mungkin pertama eh dari aku sendiri itu mungkin pengen cari pengalaman dululah Malaysia juga tentu kan kita nabung dulu segala macem tapi dari aku sendiri juga ada kepikiran untuk lanjutin study juga nih oke sampai ke S3 oke after S3 ya will you come back Indonesia that's the point you continue oke-oke aku pengen jadi dosen juga tapi dosen aku punya karir di di Indonesia ya S3 ya karena yaitu aku juga punya proud lah sebagai orang Palembang dan aku juga punya apa namanya keinginan bahwa untuk melihat Palembang lagi itu sebetulnya dia punya banyak opportunity tapi kenapa gitu nah jadi ya dimulai dari yang muda-muda kita sekarang lah cita-citanya terus di Alhamdulillah Malaysia membantu generasi muda Indonesia seperti ini dan Wande insya Allah beliau akan kembali ke tanah kewainan-kewainan yang baru-baru juga kembali ke Indonesia Jakarta 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 punya nih kalau saya mungkin karena play ini masih planning saya kan memang mau kerja di bagian media kreatif kan ya karena basicnya saya marketing jadi memang mungkin karena saya ngerasanya sensenya lebih berasa udah paham soal tren-tren di Indonesia terus pasar-pasar di Indonesia seperti apa jadi kayaknya untuk dari segi marketing kayaknya lebih bagus di Indo ya balik ke balik Indonesia iya karena di Indo kan secara populasi lebih besar pasti kan di mana juga lebih besar betul dan mengaplikasikan ilmu yang ada di jawab di UTM Indonesia betul betul yang mungkin kurang di sana bisa kita kembangkan lagi wow betul jadi kemungkinan Indonesia so happy feeling to see that young generation of Indonesia that study in UTM this two students that they study hard spend that much time spend that much money and energy they can come back to Indonesia one day that's very good and do you want to say thank you for all Malaysian what Indonesia have given you so far guys this opportunity hmm iya terima kasih lah apa di sini betul-betul aku juga sangat di pas kita di terima dengan baik sama orang malaysia orang malaysia tuh betul-betul mereka menerima ya kayak misalnya aku masuk ke kelas gitu mereka yang kayak eh ini siapa siapa namanya kenapa kok pengen banget cek gue disini justru orang malaysia tuh betul-betul mereka tuh penasaran dengan orang Indonesia betul Kenapa kok mereka malah ke kita begitu yang katanya oh iya 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 the point nya itu maksudnya kita nih biasanya mungkin orang Indonesia ya rasa kayak Malaysia dengan Indonesia itu kan berantem terus ya berantem terus mau di sosial media segala macam tapi jujur sesampainya orang Indonesia di sini berapa ada sumpah baik itu orang-orang kalau mau dibilang sebuah negara cara pasti ada orang baik ada orang jahat tapi sejauh ini bener-bener saya bener-bener ngerasain yang namanya dirampul gimana teman-teman Malaysia teman-teman Malaysia saya di kelas wah support banget pasti pasti karena itu tadi mereka yang selalu kayak kita kan sumpun kita orang-orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan ya sorry to say that presiden jokowi clearly stated that Indonesia mahasiswa serumpun presiden mahasiswa saya sebagai guru bilang serumpun and you guys still believe that those netizens who say that in the common comment section dan apa serumpun apa-apa ignore them ya itulah orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan terlalu banyak waktu spending in front of the social media so they're boring so you try to find enemies cari perhatian tapi sebenarnya padahal ketika kita bertemu tidak ada sama sekali konflik nggak ada sama sekali nggak pernah saya merasa ditindas di sini nggak pernah mereka juga dengan mungkin dunia hiburan kita kayak betul-betul film bisa diskusi ya jadi mereka juga yang kadang sharing denger lagu ini enggak aku suka banget lagu itu luas cukup ngerangkul dan terbuka tentang budaya kita sendiri gitu loh seru-seru banget terima kasih untuk waktunya ya tak berasa banget udah berapa menit nih kita berbicara Oke semoga suatu saat saya akan kembalikan Indonesia one day next 10 ini I can see you guys amin 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 and I'm the one of Indonesian leader change Indonesia into a better country in the future thank you so much guys dan ini kita saya selama di UTM ini memiliki sebuah program ketujuan berbeda sama dengan UTM kita ada sebuah program mendowment kita berharap part virus juga bisa membantu teman-teman yang ada atau mahasiswa yang ada di UTM ini baik mahasiswa Indonesia 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 mahasiswa internasional mampu yang kurang mampu untuk dibantu sama-sama biar mereka memiliki sebuah harapan ke depan mereka tidak mampu actually tapi mereka memiliki capability untuk belajar untuk mengejar cinta-cinta mereka ayo kita bantu sama-sama Oke everyone thank you so much that's all for today hopefully that you find this video you find this very good to forget the thumbs up and if you new to this channel don't forget it's a good button super mahasiswa from you to love bye 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 good job Oke teman-teman nah itu tadi pengalaman mereka mahasiswa Indonesia yang berada mereka berkuliah di salah satu University di Malaysia UTM nah tadi itu pengalaman yang di sharing mereka kita sudah dengar sama-sama sehari banyak juga mengambil ilmu juga informasi juga daripada mereka tadi katanya mereka juga disini ya dirangkul dosen-dosen macam lece mereka itu sangat welcome kepada mereka tadi cuma mereka agak terkejut sedikit karena di Indonesia mereka itu full bahasa Indonesia kan tapi kalau di Malaysia ini kebanyakan University nya fully English itu yang sangat menyusah itu yang agak sedikit tantangan sebetulnya kalau kita mau University ke Malaysia kalau kita hanya tahu sikit-sikit bahasa Inggris boleh ke teman-teman itu tadi tadi katakan juga mereka sangat orang-orang Indonesia itu sangat welcome kepada mereka walaupun mereka orang Indonesia sangat diterima baik banyak juga kawan-kawan mereka ya kan saling sembang-sembang tadi katanya juga tentang serumpun ya oke nah itu ya memang faktanya sebetulnya tapi ada beberapa orang yang tak suka dicakap serumpun ya suka hati mereka layakkan oke teman-teman macam mana menurut kalian boleh juga untuk komentar terima kasih telah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di next videonya see you bye